Oke guys kita balik lagi guys ya ke pertandingan Mithel guys ya Antara EVOS Legends melawan Geekva Malaysia ini kayak dua apa ya Busul bujutan ya bisa dibilang ya ketemu mulu gitu ya mereka ya Walaupun kayak secara history nih ya masih dibenarkan sama EVOS Kita bakal lihat kali ini Luoyi Lancelot link di band Selena Valir mereka lebih banyak ke arah support-supportnya guys ya Jadi Reksi disini lagi-lagi akan menggunakan Cyclops ya ketika disini Luoyi Valir dan Selenanya gak tersedia guys Jadi kita bakal lihat Rek dapet Uranus sih disini menurut gue suatu kelebihan sih Dan lagi-lagi disini Uranus akan bertemu sama Hayabusa Fix guys ya Apakah disini Hayabusa Fix akan bisa lebih bermain lebih bagus dari pada si Carl Z tadi ya Di pertandingan antara EVOS Legends melawan Brent guys Disini bahkan Yuzhong gak ada yang ambil ya Yuzhong kebuka tapi bukan menjadi pilihan utama disini dan One kayaknya bakal bermain Bruno disini guys Dengan ada support nih butuh satu offlaner lagi ya mungkin Xbox ya Oke Xbox disini tetep menjadi pilihan untuk offlaner yang akan digunakan kemungkinan besar sama Bajan disini guys ya Jadi sebetulnya kalau kalian perhatiin Zeiss disini rata-rata bermainnya ya Kalau misalkan gak Popol Kupa, kalau enggak Atlas, kalau enggak Kufra guys ya Aku selama ini mungkin baru banyak lihat 3 hero itu Kita kalau lihat Rek ya tadi dia sempat main support juga ya Sempat main Luoi, sempat main Uranus Jadi emang kayaknya cukup besar disini pool hero-nya Sementara One ya hero-hero core yang pastinya Reksi disini juga lebih stick ke arah kalau enggak Valir, Selena, Cyclops ya Banyakan hari ini mereka bakal keluarnya hero-hero seperti itu Zorn disini akan mendapatkan Kufra-nya Yang menurut gue salah satu Kufra yang cukup berbahaya ya Selain LJ ya disini Zorn menurut gue cukup berbahaya untuk Kufra-nya Apakah kali ini Zorn bakal main offlaner? Zorn-nya main support kah? Apakah rampel yang bakal menjadi tank ini kita bakal menarik nih ya Karena ada rampel juga yang biasanya kalau enggak salah enggak main ya Untuk di squad ini biasanya Ozora Vecchi kalau enggak salah ya Jadi tanpa panjang lebar itu untuk analisis dari draft pick-nya Kita akan langsung saksikan saja ke dalam in-game-nya Bagaimana game-nya berjalan Dan apakah EVOS masih bisa mendominasi game melawan Geekvam Malaysia Langsung saksikan ke dalam in-game-nya Oke kita lihat disini Reksi ya Langsung mengisi di tengah bersama Popol Kupa Sementara Uranus-nya bakal nemenin seorang Wan dulu guys ya Jadi disini Wan memiliki metode lain Kalau yang kita lihat oke Disama sih ya metodenya guys Geekvam Malaysia sama EVOS Mereka sama-sama mengamankan buff merah dulu disini ya di early game Lalu mencoba untuk mendapatkan apa nih Pokemon Oh yang tengahnya udah diberesin ya Tapi bedanya EVOS disini tengahnya diamani sama Reksi duluan Ozora Vecchi disini mencoba untuk mendapatkan kelomangnya Kelomang Pokemon tengahnya berhasil didapatkan ya Ini kenapa sih geter-geter gini Kalian udah sih kayak geter-geter gitu Aneh banget nih guys ya Dari streaming aneh kayaknya Wan masih level 1 guys disini Reksi level 2 Bajan level 2 ya Mereka disini sepertinya lebih ke arah sharing XP dulu guys ya Reksi disini bahkan levelnya lebih tinggi daripada seorang Wan Ini Reksi kayaknya pengen level 4 dulu nih guys ya Supaya dia bisa dalam nge-ganking bisa dapet bantuan damage segala macem Oke tuh kan Reksinya ngambil berniat ya Dia berniat ngambil XP emang guys disini guys Jadi kayaknya Cyclope pengen level 4 lebih cepat Mungkin nge-ganking ya Supaya bisa dapetin point kill untuk tim EVOSnya juga guys Kita lihat Rek disini bakal dihajar Coba sama Rampel ditempel terus guys Gini kalo Lunoxnya dateng bisa mati nih Rek, darat tinggal sekarat Rampel yang bermain Kufra ya Ternyata disini kita lihat yang main Zorn Oh Koso Raviknya juga main ya Zornnya makanya main support guys disini guys Jadi emang disini Zorn juga multi talent ya guys Dia bisa main core Dia bisa main apapun yang dia mau disini guys Kita lihat Fix mencoba untuk melakukan kerusuhan Double kill disini guys ya Karena disini Kufra nya gak ikut dalam team fight 4 lawan 3 Tentunya mereka gak bisa kayak gini ya Ini tipikal-tipikal permainan EVOS ya Selalu 1 orang offline ditinggal Sepertinya Rek disini ya Yang bakal lepasin aja turat bawahnya Sementara kita lihat sisanya team fight semua guys Bersama seorang One Jadi EVOS akan mendapatkan keuntungan disini guys ya Untuk mendapatkan early kill Dan dapetin turat juga Walaupun dibawah juga sepertinya turatnya Mencoba untuk dihancurkan nih guys ya Tapi Rek masih Somehow masih bisa motong disini guys Apakah bakal dibiarkan aja disini sama Ozora Veki Reknya bisa di kill ya sebenernya Kalo misalkan mereka pengen banget nih guys Kita lihat ya Mencoba untuk diamankan Rek darahnya penuh lagi Mengandalkan pasif dari Uranus guys ya Yang tentunya emang cocok untuk bermain sendiri guys ya Fix disini akan menangkap skill dari Cyclops Iya lo bolanya nyampe ujung guys ya Harus mundur terlebih dahulu Ozora Veki disini Mencoba memberikan pressure terhadap seorang Reksi Langsung dimajuin gitu aja Rampelnya masuk ZZ juga mati guys disini Dan 2 kill balasan begitu cepat guys ya Ditampilkan sama seorang Lunox disini Lunox tanpa buff disini ya Lumayan banget disini dari seorang Lunox Ozora Veki yang dapet kill ternyata rampel Sama Zorn disini guys ya Dan Arch disini masih dalam kesulitan guys ya Karena landing dia sudah hancur Bakal diketemuin sama seorang Reksi Abis ini 2 orang yang tertekan ya ini ya Tamus kan tadi tertekan Reksi juga tertekan Dipertemukan guys Sama-sama tertekan Dipertemukan Kita lihat siapa pukul-pukulan Iya lo level 5 ya Reksi disini lebih memimpin dalam sisi level Zorn disini menggunakan purify loh guys Dia gak menggunakan flicker ya Dia menggunakan purify Buat kabur dari Cyclops kayaknya ya Soalnya disini bahaya juga Iya lo bajan langsung dicolek gitu aja guys Langsung dicoba di burst sama Ozora Veki Wah posisi daripada rampel Bener-bener bagus banget Menghalangi flicker daripada seorang bajan Kalian lihat gak sih Dia tuh menghalangi Tapi tuh gak sampai nge-dive terlalu dalam guys Jadi bener-bener kayak Sebatas menghalangi aja Dan disini kita lihat Gak berani di pressure terus Sama anak-anak Geek Farm Karena mereka mengetahui Keberadaan anak-anak EVOS Sudah mulai dateng ya Dari arah tengah Jadi mereka memilih untuk Lebih berhati-hati Fix disini Double buff level 6 Warnnya juga level 6 Dan kayaknya EVOS ini Bakal mencoba untuk mengamankan Turtle yang pertama Eits kita lihat disitu Turtle berhasil diamankan Sama seorang Cyclops guys Padahal kita lihat disini Fix berhasil Ngeretri guys ya Tapi disitu Yang dapetin last hitnya adalah Seorang Cyclops Fix mencoba untuk Mukul-mukulin Zeiss Tapi Zeiss disini Masih percaya diri banget Dengan Popol Kupanya guys Eh 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 Maju mundur Maju mundur Maju mundur Tapi sayang sekali disini Masalahnya Warnnya harus ke shutdown ya Walaupun disini Turtlenya berhasil Diamankan sama Seorang Cyclops guys Tapi teamfightnya Berakhir kurang baik Untuk anak-anak EVOS Legends Dan disini kita lihat Rack masih mencoba untuk memotong Rack ini Ya selalu ya Cepet banget dia untuk Motong lain guys ya Jadi kayak Dia dalam keadaan yang kayak Orang juga males Ngegang dia ya Karena kalau ngegang dia Kadang-kadang rugi juga guys Jadi disini anak-anak Geek Farm Memilih untuk Ya udah kita fight aja Rame-rame gitu ya Empat lawan empat Terserah tuh si Arch mau Lawan si Racknya Masih kalah juga gak apa-apa guys Daripada disini Kita lihat Mereka ngegang Uranus Uranusnya gak mati-mati Terus ntar malah Lain-lain-lain Dipush sama seorang One Mereka lebih pilih Oke kita rusuh terus aja Ya Uranusnya kita diimin Dia mau motong Sampai sedalam apa Mereka masih gak gitu peduli Dan disini Dengan pemilihan Offlaner Lunox Menurut gue Tepat banget sih Disini yang ngangkat Dari awal tuh Lunox guys Kalau kalian melihatin Karena damage-nya Dari seorang Fix Di awal-awal ini Gak bakal cukup ya Untuk melakukan pressure Kita lihat Zorn disitu Bener-bener kayak Invisible ya Invisible man Tapi berhasil Nge-clearing wave Secara cepat ya Red buff dan blue buffnya Bakal keluar sejenak ya Mereka bakal Mencoba untuk mengambil buff Masing-masing terlebih dahulu Mungkin baru akan ada Teamfight lagi Di menit ke-6 disini Rack disitu langsung motong Mencoba menjaga ya Turet-nya supaya gak hancur One level 9 Fix level 8 disini Fix agak sedikit Keteringgalan Dari sisi level Kita lihat Gold sementara ya Walaupun disini Anak-anak Geek Farm Memimpin sedikit ya Tapi bener-bener beda Dikit banget guys Langsung ulti aja disitu Hayabusa gak mau pake Banyak cincong guys ya Yang penting gue Langsung ulti Clear wave ya Terus kita mundur dulu Farming dulu Sementara Lunoxnya disitu Lagi mengamankan Buff merah disini guys ya Mencoba Oke dia cuma nungguin Rack ternyata guys Mencoba di burst Tapi kita lihat One Langsung majuin balik ya Masih bisa ada purify Masih bisa kabur disini Daripada Osoraveki Permainan yang cukup Agresif disini Ditampilkan Sementara kita lihat Evos dipaksa Untuk nge-defense Bagian red buffnya Maka disini Turtlenya bakal diambil Secara free ya Oleh anak-anak Geekfarm guys ya Dengan Fix disitu yang Mereka mendapatkan kali ini Tentunya teamfight berikutnya Disini bakal lebih kuat lagi Hayabusanya Walaupun disini Skornya masih 0-0-0 KDA-nya guys Zorn disini mendapatkan 3 kill Wih Wih Digit-digit-digit Jaing-jaing-jaing Ini teamfight nih kayak Bentar lagi nih Mereka sepertinya bakal Mengarah ke arah bawah Oke Mereka lebih ke arah zoning Disini tengahnya harus mundur ya Daripada Geekfarm Ya kita lihat disitu Kufranya lebih membeli Untuk jaga-jaga turret aja Oke disini Hayabusanya gak nge-push ya malah ya Hayabusanya disini Gak nge-push ya Karena itu Kalau dia pukulin tuh Hancur dari turret bawah Karena emang Evosnya udah Lebih mengarah Push ke arah atas Dan menahan tengah guys Jadi mereka sebenernya Udah merelakan turret bawah Tapi disini agak sedikit Misplacement ya Dari anak-anak Geekfarm Agak kelamaan Untuk nge-push Di turret bagian bawahnya guys Karena mereka disini Udah relain ya Bawahnya hancur Dan mereka akan mendapatkan atas Tadi kalau misalkan Andai lebih cepat Mungkin Geekfarm Bisa mengambil Keuntungan yang lebih besar lagi guys Tapi kita bakal lihat Disini teamfight Mungkin udah bakal terjadi Sebentar lagi di tengah guys Karena disini Sisi bawah udah hancur Sisi atas juga Evos udah berhasil hancurin Jadi kemungkinan besar Bakal ada teamfight nih Bentar lagi Kita lihat Iya lo rampel Langsung diserang Memilih untuk mundur Ke arah samping Kita lihat ada Zorn disitu Coba di cover rame-rame Rampelnya bakal terjepit Kufra bakal Diamanin yang pertama kali Ozorafeki disini Juga gak berani maju Karena disini Kripnya udah dijalanin duluan Sama anak Evos Sementara kita lihat Arts mencoba mendapatkan Turet bagian atas Dan berhasil Jadi dengan pencurian itu Geekfarm Malaysia Memimpin satu Turet Perolehannya Karena walaupun Kalah teamfight di tengah Tapi mereka Artsnya berhasil Mencuri Turet Di bagian atas Geekfarm Disini kita lihat Blue Buff Mencoba diharas Iya lo Ozorafeki Langsung dipopokupain Stun ditendangin one Langsung hilang Dari sementara Dari seorang Lunox Itulah Makanya Lunox Harus nyimpen skill Wana kuningnya Secara Apa ya Harus Siap sedia lah Istilahnya Ini si one Setiap kali jalan kemana Selalu bebas ya Kalau kita perhatiin Kita lihat Musuhnya bebas Karena Lunoxnya disini mati One man down Itu pengaruh banget ya Satu orang mati itu Pengaruh banget Untuk melakukan push Bahkan disini kita lihat Geekfarm gak ada yang berani Masuk ke dalam Ini guys Untuk nahan seorang one Satu persatu Turret disini dihancurin Masih bisa menjaga tempo banget Dan disini Bajan Yang main offlaner Jadi mereka ini mainnya 4-1 guys 1-4 Mereka jarang banget Misah Karena emang tujuan mereka disini Adalah Xbox Untuk membukain map Popol Kupa Buat ngebantu teamfight Rexy nya buat support Plus damage Kita lihat Hayabusa nya Langsung maju sedikit-sedikit Kita lihat Apakah langsung di ulti aja guys Ulti nya masih belum masuk ya Sepertinya Rexy ulti nya gue gak tau kemana Rampel disini bakal dingcar lagi Masih bisa nambah darah Disitu kita lihat Bajan apakah bakal diamankan Darah nya tipis Masih bisa mundur semua guys Rack nya bakal maju Kita lihat Bakal dibunuh sih Sepertinya kali ini guys Apakah Rack Masih bisa bertahan Oke mati juga akhirnya Dan kita lihat Satu kill Berakhir di tangan Geek farm disini Untuk memenangkan teamfight Di arah tengah Karena disini fix nya juga Menggunakan clone shadow nya Mancing-mancing dulu guys Dia mancing-mancing Dia gak pengen langsung all in Dia mancing cyclope Jurusnya keluar Dia mancing one nya Juga udah nenang duluan Rampel disini Nahanin banyak banget ya Tapi dia masih bisa escape tadi Dengan menggunakan skill Tank yang ketiga disitu guys Arts disini langsung diincir Kita lihat lompatnya nyangkut Arts terpaksa menggunakan flicker Masih bisa disitu Untuk selamat Hayabusa mencoba Ngepress di bagian atas Apakah disini masih bisa ditahan Guys ya sama Kufra Iya luannya langsung Diincir sama Parsha Harus mundur Ini bagusnya seorang Parsha ya Zoningnya bener-bener matang banget Kita lihat Hayabusa nya akan mencoba Untuk mendapatkan turret bagian atas Pukul-pukul-pukul Dia udah taruh bayangan di belakang Oke bayangan Dia bener-bener gak mau loh guys Dia gak mau sampai Bayangannya abis Dia gak ada escape ya Dia pasti kayak nungguin Top lane berhasil didapatkan Sneaky banget ini ya Hayabusa Tiba-tiba main-main Ngabisin turret Ngabisin turret Kita lihat siapa dimasukin disitu Reksi Harus mati duluan guys Cyclops ya Karena kita tahu Cyclops Susah banget Gak ada skill escape Hayabusa disini Harus darahnya sekarat Mundur dulu Reknya disini Bakal susah banget ya Untuk dibunuh Dan berharap dari Ozora Veki disini Mungkin yang bisa ngeburst Seorang Rek guys Parsha nya kita lihat Masih memancing ya Wan disini kita lihat Eits Boom Siapa yang dapet disitu Ternyata bukan ya Ternyata Wan yang masih bisa Mendapatkan blue buff nya Kali ini Hayabusa nya akan Sedikit kesulitan Karena Wan disini memiliki Triple buff guys ya Triple buff Bakal ngepush sendiri dulu Diminate ke 10 ini Sudah level Mau 15 ya disini ya Daripada Wan Fix juga udah mau level 15 Ini permasalahan nih Kita lihat dari tadi Gempurannya tuh Kurang mantap gitu guys ya Karena disini dia Damage nya Bener-bener mengandalkan Dari Ozora Veki sih Bers awalnya Plus Parsha guys Baru Hayabusa nya bisa masuk Sedangkan kalau kita lihat Hayabusa nya Oke Bajan langsung ulti disitu Tapi kita lihat tuh Hayabusa walaupun Nggak taruh bayangan di Bajan Dia nggak berani masuk lagi ya Karena disitu Cyclops nya udah siap menunggu banget guys Disini dari Si Lunox nya juga langsung bikin NOD ya Awal-awal guys ya Karena dia nggak mau Disini seorang Rack Terlalu enak ya Dia bakal pake langsung Buletannya guys Untuk menghalau ya Skill dari Seorang Cyclops guys Rack Mencoba diamankan disini Wits Darah sekaret Masih setitik Kita lihat Bakal dikencer ame-ame guys Iya lu pukul Tamu sedari belakang Boom Hilang Dan kita lihat Apa yang bisa didapatkan Evos disini Mencoba untuk Mengarah ke arah Hayabusa Hayabusa disini Apa yang dilakukan Mundur terlebih dahulu Yang masih sempat Dan disini Arts bakal melakukan Split post ya Yang memaksa Anak-anak Evos Untuk mundur Apakah disini Akan menjadi kesempatan Buat anak-anak Geek Farm Mendapatkan turunnya tengah Ataupun dapat Lord Disini guys Uh uh Parsianya guys Nggak sopan ya Kita lihat Arts disitu Memaksa Cyborg nya Untuk mundur Ziz langsung dimasukin Hayabusa Hayabusa nya ketahan Di tengahnya Bakal dihancurin Satu persatu guys Buff birunya Sekarang bakal direbut lagi Cakep banget disini Menurut gue Dari Geek Farm Manuvernya guys ya Karena dia berhasil Mendapatkan rack Lalu terus itu Snowballing ya Dan fix nya disitu Berhasil kabur Lalu snowballing Arts nya juga Melakukan push ya Jadi itu pintar juga Dari seorang arts Dia memaksa Anak-anak Evos Untuk nggak bisa Melakukan teamfight ya Karena disebar gitu guys ya Pasukannya harus Ada yang balik dulu Segala macem Dan Lord Akan diamankan Sama seorang Ozora Veki disini Rampel Masih mencoba Untuk ngebukain map disini Untuk temen-temennya Supaya nggak ada yang bisa Ngegenking ke arah Hayabusa Ya memastikan Zoning out ya disini Dari anak-anak Geek Farm Bermain cukup bagus Ini Zorn dengan Parsha nya Dia main Chow bagus Main Kufra bagus Main Atlas bagus ya Main Parsha disini juga Terlihat lebih bagus Walaupun disini kita lihat Anak-anak Geek Farm Bisa dibilang Permainannya sebetulnya Nggak galak-galak banget guys ya Agak sedikit santuy Boleh dibilang Ya teman ini Masalahnya agak sedikit susah sih Kalau Hayabusa nya Masuk-masuk sembarangan Bisa disitu nama Kopol Kupa Ya bisa kena Skill dari si Reksi juga Yang gimana Sakit banget loh Kalau Hayabusa masuk sendiri Reksi lagi nyalain skill Bundar-bundarnya itu guys Itu sakit banget Ya Tamus bakal melakukan Split ke arah atas Ya Lunoxnya ke arah tengah Mencoba untuk clear Melawan seorang Rek Sementara kita lihat Si Rampelnya bakal di bawah Zorn bakal Nge-zoning banget nih guys ya Pokoknya Zorn itu cuma tugasnya adalah Cicil seorang Brunonya guys Supaya Brunonya gak bisa ngasih free hit Oke kita lihat Langsung dicucuk disini Turetnya sepertinya Bakal didapetin gitu aja Rampel disini Bakal masuk duluan Untuk ditebein Rek Kita lihat Darahnya masih terlalu tebal Untuk dihajar sama Anak-anak Geek Farm Sepertinya disini Anak-anak Geek Farm Akan mundur terlebih dahulu guys Ya sepertinya Mereka bakal set up ulang lagi Sepertinya masih menunggu Zornnya disini Dapet skill lagi Ini Zornnya parah banget sih Setiap kali kayak Warne mau pukul Digangguin Digangguin terus guys Pokoknya guys Kita lihat Rek Masih muter-muter Iya loh fixnya Iya loh Zorn mundur dulu Kita lihat Iya loh Anjingnya digangguin terus Zorn disini Damagenya sakit banget ya Wah lumayan sakit Sekarang kayak busanya Sepertinya Endless Battle Udah jadi Mungkin BOD juga udah jadi Disitu Disini Zorn bakal Spam skill terus Untuk mencicil sedikit-sedikit Pemain-pemain dari EVOS Sehingga pada saat teamfight Mereka ragu-ragu ya Karena darahnya tinggal setengah Tinggal sepertiga Ozora Veki Disini Bagusnya gini ya Karena mereka lawannya Uranus Pake Hayabusa Makanya mereka disini Memilih memakai 2 match guys Itu yang pinternya dari Anak-anak Geek Farm Beda sama tadi yang brand Dia menggunakan Hayabusa Tapi gak cukup damage burst Buat ke arah seorang Uranus guys Zorn akan mengamankan Holy Crystal Disini tentunya makin Dalem lagi ya Damage magicalnya Pasti Tugger Jeder Jeder Bruno nya gak bisa Zorn itu Satu kali kena Sepertiga Daripada Bruno Iya loh Zornnya mancing Disitu dengan burung Ada rampel disitu guys Yang mereka gak tau Rampelnya yang bakal digas guys Rampelnya mencoba Untuk ini guys ya Padahal ya Mencoba untuk ngebait Bukan sih Maksudnya Si Parsianya coba untuk ngebait Kufranya cover Malah kufranya yang dimakan Disini Ya Parsianya berhasil kabur Tapi disini Emang temen-temen yang lain Lagi gak dalam keadaan yang siap ya Makanya disitu bisa dimakan 11 ribu dari Bruno Duitnya sama guys ya Jadi BOD Endless Battle Pantesan disitu Rack udah merasakan kesakitan ya Karena udah ada Seven Seas Eh Heptasis Ada Endless Battle Sama BOD Sepertinya Item berikutnya mungkin Bikin penetration lagi Atau bahkan WON mungkin ya Yang bakal diambil sama Hayabusa nya disini Biar bisa bahayuan nama Bruno Kita liat aja ya Apakah bakal amelin WON Atau mungkin kayak Tambah Damage Burst lagi Fix disitu Itu udah taruh kebayangan di belakang Iya loh Bersih clear Langsung pergi Bersih clear Langsung pergi 9500 dari LUNOX Jadi disini sebetulnya Dari kedua belah tim Ada Carry nya udah lumayan tambah ya guys ya Karena disini Dia Parsenya juga sakit banget LUNOX juga sakit banget Sementara dia punya Xbox dan juga ada Cyborg ya guys ya Yang bisa ngasih damage Disini Cyborg nya Bahkan menggunakan Ice Queen 1 guys ya Bisa memberikan efek slow juga kan Buat team fight nya Dan Zayz disini Akan mengambilkan Mas ya Mas yang buat tambahan Attack Speed Eh movement speed juga WON Masih bisa Udah nge zoning out ya guys ya Tadi gara-gara Kematian seorang rampel Jadinya disini Evos bisa keluar lagi guys Tadinya tuh udah bener-bener Terkurung ya Udah penguasaannya Udah semuanya Diambil sama anak-anak Gifarm Tapi gara-gara Kematian Kufra Kali ini Evos bisa ngebalikin keadaan Dan ngebuka map yang lagi guys Dan jadi disini WON bisa farming Lebih anak lagi Kita lihat Disini double buff Ayah busanya Masih mencoba Memberikan pressure Disini Lunox langsung di ulti Sama Reksi ya Tapi masih bisa escape Dengan kuningnya Rampel disini Gak berhasil mendapatkan Zeiss Mancing terus disini Dari seorang Popol Kumba Untuk anjingnya Oke disini Masih 4 lompat ya Karena tamusnya masih sibuk di atas Xboknya masih sibuk di bawah Apakah bakal dilanjutkan disini Rampel bakal ngebukain disitu Zeiss Kita lihat dari Wuh Zorn Yang gak peduli deh guys ya Dipukul-pukulin sama Rek Dia kayak Ah ini mah Gak ada rasanya guys ya Santuy aja dia Dideketin sama Uranus Biasanya mungkin kayak Eh pergi dulu guys ya Lunoxnya bakal langsung masuk disini Apakah bakal digas terus Iya loh Ngarahin ke arah seorang Zeiss Zeiss masih bisa selamat di ujung disitu Lunoxnya bisa diamanin Zeiss Barely alive ya Masih selamat kita lihat Bajan bakal masuk Ke arah seorang Fix Fixnya bisa amanin Bajan nih sebenernya guys Arsnya bakal ngebunuh Dan disini 1 down 2 down ya Masing-masing 1 dari masing-masing tim Zeiss hampir mati Rampel habis mati Tapi somehow mereka bisa selamat berduaan Ya Wan disini bener-bener enak banget Keadaannya Dia juga udah nyalain Athena shieldnya Supaya gak bisa dicicil terus Sama seorang Zorm disini guys Dengan Tarsya nya Karena dari tadi tuh Tiap kali dia mau ngehit Tarsya nya ngehit Dia langsung harus mundur lagi guys ya Karena Sekali kena tuh bisa dibilang Sepertiga guys Darahnya itu Kita bakal melihat lagi Teamfight besar disini Tentunya disini Kalau misalkan emang Kufra nya Bisa masuk bagus banget ya Ke arah Bruno itu Pasti udah end banget guys Tapi masalahnya kita belum bisa lihat disini Bruno daripada seorang Wan Bakal segampang itu Untuk ketangkep ya Karena susah banget sih Wan dari tadi tuh kayak Posisinya bener-bener di belakang Dijagain sama Popol Kupa guys ya Jadi anjingnya tuh Bener-bener rotasi Di sekitar Wan terus Ini Hayabusa nya harus hati-hati ya Karena udah ditungguin 3 orang disitu Hayabusa disini Apakah bakal diincar Langsung diulti kah Ultinya dateng gak sih Oke diulti ya langsung ya Cyclops nya udah gak ada ulti Kita bakal melihat Tamus nya bakal free hit Di bagian kiri Uranus nya harus pergi Ini kalau mau teamfight Mungkin adalah teamfight Yang dicari-cari guys Sama anak-anak Geek Farm guys Wan nya padahal dapet disitu guys Somehow mundur semua Karena disitu di buying time Sama anak-anak Ini guys Cyclops nya guys Cyclops nya bisa sampai Masuk ke dalam situ Ngebunuh Zorn solo kill Oh liat tuh Reksi tuh Mati lagi Reksi carry the game boss Ini boss Reksi dengan Cyclops nya guys ya Ngebunuh 2 orang solo kill Solo kill Yang lainnya tuh lagi sibuk Dimana Entah dimana Dia malah bisa Ngamanin 2 orang sekaligus ya Hayabusa nya langsung mati Zorn nya juga langsung mati Dan disini ada stiker M1 Kita liat Art disini menggunakan Stiker Nana yang terbaru Dan sepertinya game ini Bakal langsung di end aja Sama anak-anak Evos guys Yang gak mau pake lama lagi Karena mereka tau nih Kalau liat game juga Mereka nih semua tergantung Satu team fight aja ya Satu team fight kalah Ya mereka bisa kalah guys 10 detik Dan sepertinya game pertama Akan dimenangkan sama Evos Legends ya Dengan permainan yang cantik banget Dari seorang Reksi Dengan Cyclops nya guys ya 2 solo kill guys Yang lainnya lagi dimana Tiba-tiba dia dapet Zorn Tiba-tiba dia dapet Hayabusa nya lagi 2 core utamanya Yang support sama core utamanya Didapetin langsung Sama seorang Reksi Cakep banget permainannya Jadi gitu aja Untuk analisis di game pertama Semoga kalian suka Jangan lupa tinggalin Like, subscribe channelnya Share dengan temen-temen kalian Dan kita langsung Masuk ke game yang kedua